Ya, sementara hujan ras dan buruknya drenase juga menyebabkan banjir di kawasan perumahan Taman Ratu ke Banjur, Jakarta Barat malam tadi. Tak sedikit motor ya mogok karena nekat menerobos banjir setinggi 50 cm. Hanya mobil yang terlihat mampu menerobos genangan air di kawasan ini. Menurut warga, sebelumnya akses jalan perumahan yang sering menjadi langganan banjir ini setelah mendapati peninggan jalan. Namun, karena intensitas hujan yang tinggi disertai buruknya drenase, membuat kawasan ini kembali dilanda banjir. Keliatannya sih pernah dulu ya, di cor, tapi ya nggak tahu karena drenasinya kurang bagus sekali. Tadi hujan, Pak? Waduh, hujannya besar sekali tadi hujannya. Tapi tadi ketinggian daerah sampai berapa cm, Pak? Tadi sih ya, hampir saat sepah-sepahak ya. Agak surut atau belum, Pak? Agak surut sih, agak surut nih sekarang. Banyak apa sedikit, Pak, surutnya? Agak pelan nih, agak dikit nih turunin nih. Warga berharap agar pemimpin DKI Jakarta yang terpilih nanti dapat melakukan percepatan normalisasi drenase agar kawasan ini tak lagi menjadi langganan banjir. Warga yang ingin menghindari genangan air dapat berputar balik melalui jalan alternatif menintasi jalan raya Tanjung Duren dan jalan raya panjang Jakarta Barat. Dari Jakarta, Mifta Folgani memberitakan.